Wanita ini berhasil mengambil darah pria ini untuk dikasihkan sama suaminya yang ternyata seorang vampir Jadi awalnya pria ini di mimin bakalan dikasih uang untuk mendapatkan sebuah darah yang akan diberikan kepada orang yang lagi sakit Eh gak taunya saat diambil darahnya ternyata si suster itu punya bercak merah di bagian roknya guys Terus si bapak ini tuh iseng dia motoin si suster itu terus mandangin fotonya itu terus sambil ketawa ngakak kayak gini Sampai-sampai dia gak nyadar kalau darahnya itu diambil banyak banget dia pun akhirnya tertidur Setelah si suster ini berhasil mengambil dua kantong darahnya dia pun buru-buru kabur Eh gak taunya guys ternyata darah itu bukan untuk orang sakit Melainkan untuk suaminya yang ternyata udah jadi vampir karena dihidupkan kembali saat suaminya itu udah meninggal Dan pria mesum tadi gagal dia dapat uang